Screenshot atau tangkapan layar merupakan salah satu fitur pada handphone yang sangat membantu dan pasti dibutuhkan dalam aktivitas sehari-hari. Namun ada satu hal yang mungkin cukup merepotkan ketika kalian ingin melakukan screenshot pada halaman yang memanjang seperti halaman web, aplikasi chat, dan lain sebagainya. Tentunya sangat merepotkan jika kalian harus melakukan screenshot berkali-kali dengan membagi menjadi beberapa gambar. Disini saya akan membagikan tutorial cara melakukan screenshot memanjang ke bawah menggunakan handphone samsung. Untuk handphone merek lain mungkin tampilannya sedikit berbeda ya. Sebelum ke tutorialnya, kalian harus mengaktifkan fitur penting ini di pengaturan handphone. Langsung aja masuk ke pengaturan, scroll ke bawah, dan klik fitur lanjutan. Lalu masuk ke gambar layar dan perekam layar. Nah, pastikan kalian sudah mengaktifkan fitur tampilkan bilah alat setelah merekam. Disini saya akan screenshot tampilan browser ini. Lalu klik scroll capture. Jika kurang panjang, kalian bisa tekan berkali-kali ya. Dan hasilnya akan seperti ini. Oke mungkin gitu aja. Semoga bermanfaat dan makasih sudah nonton.